Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ada tertulis, kan tadi saya mengatakan ingin membuktikan bahwa Yesus dan Bapak itu dua, dan di dalam Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Benar tidak di situ tertulis dua orang? Satu-dua orang, satu-dua orang yang berkumpul di dalam namaku, disitu apa? Eh, bukan ke situ, bukan ke situ. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berapa orang di situ disebut? Dua. Nah, kita jabarkan. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa saksi di sana? Dua. Nah, coba. Terus. Ada berapa saksi di sana saya tanya samamu? Saksi? Ya dia sendiri. Dia sendiri. Itu yang mengatakannya. Tadi Yesus mengatakan, kesaksian dua orang adalah sah. Dua loh. Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan juga Bapak yang bersaksi tentang aku. Berapa saksi di sana? Dia sendiri. Ada dua. Ya dua. Bagus. Mulai waras. Lanjut, Bang Andi. Kenapa? Kenapa? Dia sendiri tapi ada dua. Gimana sih omongan lu bro? Dia sendiri tapi ada dua. Gimana sih kamu di bahasa Indonesia? Iya. Dia sendiri. Tapi ada dua. Yesus sendiri dan Bapaknya. Berarti ada dua. Dia di dalam aku. Aku di dalam dia. Itu yang benar. Ngerti? Ya. Oke. Baik. Jadi. Jadi Pak. Kebenaran ada di dalammu. Kalau kebenaran di dalammu. Berarti dia di dalammu. Berarti ada Bapak di dalam diri Yesus? Ya. Ada Bapak di dalam diri Yesus? Kalau di dalam bahasa Yunani, roh kudus itu apa? Kalau tidak ngerti roh kudus, jangan bahasa. Ya justru saya bertanya. Karena saya tidak ngerti. Karena yang saya tahu roh kudus itu bahasa Al-Quran. Coba kau tunjukkan roh kudus dalam bahasa Yunani coba. Roh kudus dalam bahasa Yunani apa? Tumah. Roh kudus dalam bahasa Yunani apa? Kamu tidak mengerti. Memang kamu tidak mau mengerti. Karena apa? Di dalam pemahaman. Di dalam pemahaman kami umat Islam. Roh kudus itu berasal dari Al-Quran. Eh. Al-Quran mengambil apa? Dari Al-Quran lah kata roh kudus itu kalian curi. Ya ampun. Lalu dari mana? Lalu dari mana? Lalu dari mana kalian mengambil kata roh kudus? Dari mana? Memangkai logika. Oh iya. Semoga mengambil kata roh kudus. Waih pencuri. Waih pencuri. Tanya sama waih peluka. Eh peluka jangan ngakut aja sama kamu. Dari mana kamu mengambil kata roh kudus? Dari mana? Ini ngomong terus ya nih. Kalau begini curi. Dari mana kamu mengambil roh kudus? Kata roh kudus? Dari mana? Kamu punya roh kudus? Saya tanya. Dari mana kamu merampok kata roh kudus? Tubuh kamu punya roh kudus? Saya tanya. Dari mana kamu mengambil kata roh kudus? Tubuh kamu punya jiwa nga? Dari mana kamu mengambil kata roh kudus? Dari mana? Kami tidak perlu mengambil kata roh kudus. Lalu kenapa? Kamu mengambil dari mana kata roh kudus itu? Tidak perlu. Kami mau ceritakan. Kami ambil dari mana? Dari mana? Dasar pelukat. Bagaimana ceritanya kau membahas? Kamu katakan kami tidak mengambil roh kudus. Padahal roh kudus itu adalah bahasa Al-Quran. Kamu yang merampok bahasa Al-Quran. Terus kamu mengatakan kami tidak mengambil roh kudus. Aduh. Ini namanya betul-betul. Bagi ikut paulus yang setia. Coba kamu cari roh kudus di bebelmu di mana? Coba cari roh kudus. Kata roh kudus dalam bebelmu apa? Dari mana? Kalau roh kudus itu kamu ambil dari Al-Quran di abad ke-8, di abad ke-7, nah sekarang di abad sebelum Al-Quran itu muncul, roh kudus itu disebut apa? Roh kudus disebut apa? Iya. Miaw. Iya, ikuti aja. Itu otaknya itu mewong gitu. Gak tahu dia otaknya. Gak punya ilmu. Diam aja. Tidur aja. Gak punya ilmu. Agaknya. Jangan kau katakan kita gak punya ilmu. Kita lebih paham bebel dari kalian. Roh kudus itu adalah bahasa Al-Quran yang diambil lembaga kitab Indonesia untuk dipunipu-ipu kalian. Cuma. Kamu bilang paham. Boleh jadi kamu paham. Betul kamu paham. Tapi kalau tidak ya. Percuma. Cuma. Gimana sih? Cuma. Percuma gimana? Dari-dari sebentar banyak. Eh, dari-dari. Diam dulu. Diam-diam. Coba kamu tunjukkan Dimana ada kata roh kudus di Biblemu. Dimana? Original text-nya dimana? Roh kudus. Original text-nya dimana? Dimana? Cepat. Cepat. Cari original text. Iya. Cari alkitab memang gak ada. Ya gak ada. Enggak ada. Emangnya di alkitab gak ada? Enggak ada. Coba cari. Coba cari. Di Hebrew atau Yunani. Di mana? Di kitabmu yang original. Katanya original itu. Mana? Cari-cari. Cari-cari. Cepat. Ambil loku. Cari-cari. Kenapa? Yang bilang lagi alkitab kami palsu. Kalian itu hanya korban pembodohan Bible. Enggak ada korban pembodohan. Iya. Kalau kami korban pembodohan itu. Buktikan. Buktikan. Dimana kamu dapat kata roh kudus itu selain daripada diterjemah. Dari mana asalnya itu? Kalau kami dikatakan pembodohan ada tiga. Cari dulu jangan banyak ngomong. Cari dulu. Kan memang Yesus mengatakan. Akan banyak orang yang tersesat. Oleh karena nabi palsu. Pengajar palsu. Salah satunya Anda. Palsu. Enggak dong. Kalau saya penyembah manusia. Boleh. Itu palsu seperti itu. Boleh Anda mengatakan seperti itu. Sekarang ini saja sederhananya. Dari mana kalian ambil kata roh kudus? Ini aja dulu. Supaya kita tahu bahwa siapa ya di korban tipuan di sini. Ya. Coba. Ini dulu yang pilih topik. Cari. Begini ya. Kalau mau ambil kata roh kudus. Boleh saja kamu bilang saya tidak tahu. Ya di mana kan. Di mana. Tunjukkan dendamnya. Dalam original teks. Di mana. Dituntun oleh roh kudus. Di mana. Di mana. Di mana. Di mana. Mana kami. Mana itu kata roh kudus. Di mana. Di mana. Cari-cari. Di mana. Tertulis dalam alkitab. Ya betul. Di mana. Tertulis di original teks. Rok kudus itu tidak tertulis di alkitab. Ya terus ngambil dari mana. Di mana. Hah. Ngambil dari mana. Kalau enggak ada di Bible. Fungsi daripada roh kudus. Saya enggak nanya. Fungsi budak. Dari mana ngambilnya. Iya. Tunggu. Saya mau jelaskan. Ada tertulis di alkitab roh kudus. Ada. Enggak ada. Di original teksnya enggak ada. Enggak ada. Di terjemahan di Indonesia ini. Aja yang ada. Karena mengambil dari alquran. Bro. Sejauh itu kalau enggak enggak enggak. Rok kudus itu. Yang tidak nampak. Menjadi nampak. Saya enggak nanya pengertiannya. Itu hantu itu. Itu hantu. Tuyul itu namanya. Yang saya tanya. Kata roh kudus yang enggak enggak enggak. Kalian rampok dari mana. Kata itu. Rampok dari mana. Dari alquran. Rok kudus. Datanya mana. Dasar tuyul. Datanya mana. Sebentar Banyoma. Datanya mana. Datanya mana di Bible. Datanya mana. Tunjukkan. Di mana. Tunjukkan roh kudus di Bible mana. Mana. Di mana. Coba kejadian sampai. Wahyu mana. Roh kudusnya mana. 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 Buruan. Buruan cari. Cari. Jangan banyak orang kau. Cari. Cari itu. Cari. Ada di perjanjian baru. Di mana. Di mana. Di mana. Di mana. Di mana cari. Jadi mereka. Mereka kan klaim bahwa roh kudus itu dari. Ya udah kamu cari di Bible mana roh kudus mana. Kalau bukan dari Al-Quran berarti dari original teks kitab Anda. Nah untuk membuktikan itu yuk silahkan. Mara kita lihat. Di mana itu. Di mana itu. Ayo. Cari. Cari. Berdua cari. Buka Bible disitu. Original teksnya mana roh kudusnya disitu. Mana. Jadi kamu. Jadi. Tak usah jadi kamu cari dulu. Cari. 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 Roh kudus. Cari dulu di Biblemu cari. Kalau sudah. Berubah. Berubah. Ketemu. Kalau sudah tidak ketemu. Baru mengaku. Saya nyolong. Gitu loh. Berubah. Jika kamu baca itu. Itu terjemahan. Di mana kata roh kudus itu ambil dari Al-Quran. Original teks dari roh kudus. Di dalam kitabmu itu dimana tertulis. Kucuk. Saya sudah mau baca kok kamu nolak. Kenapa. Itu terjemahan. Terjemahan yang baru dibuat tadi pagi. Sejak kapan Alkitab kami nyuri dari Al-Quran. Ya sejak ada kata roh kudus. Sejak ada kata roh kudus di dalam kitabmu. Ayo. Kalau kata roh kudus itu asli dari kitabmu memang. Tunjukkan original teks kitabmu yang mengatakan troh kudus itu. Betul itu itunya. Ayo tunjukkan orinya. Orinya. Silahkan terjemahan. Bukan terjemahannya. Orinya. Iya. Kamu mau minta itu kitab yang dari buatan Yunani itu kan. Iya benar. Benar itu kan. Iya. Satu-satunya lo. Kenapa? Kurang tuh Alkitab. Mana Yunaninya mana? Kurang tuh Alkitab. Mana? Kami juga kalau mau pertanyakan hafal gak kamu sama. Udah gak usah. Ngaku aja. Ngaku aja. Nyolong aku. Ngaku. Gapak bilang nyolong. Kamu sudah memperhatikan ajaran paulus. Ya. Kamu cerdik seperti ular. Ngerti gak ular itu? Shetan. Seperti kamu gitu. Nuh ini kamu. Aku minta original teks kitabmu. Kata roh kudus itu apa? Apa kamu bisa tunjukkan? Enggak. Kenapa? Karena kitab mengajarkan. Terkait pengajaran pemberitaan tentang Yesus. Mau kau beritakan secara jujur ataupun palsu. Aku tetap bersuka cita. Oke? Apa itu palsu? Palsu itu apa? Palsu itu bohong. Ya. Ketika itu betul. Bohong kayak kamu. Berarti kamu lagi sedang berbohong ini. Kamu sedang berbohong mengajarkan tentang Yesus. Kamu sudah mengakui. Nah sekarang kalau anda mengatakan roh kudus itu adalah Tuhan. Kami gak ngerti tentang roh kudus tadi tuduhanmu. Padahal roh kudus itu adalah kata yang ada dari kitab suci kami. Engkau mengatakan tidak itu dari kitabmu. Tunjukkan original teks kitabmu yang tertua itu menuliskan roh kudus atau roh kudus. Jadi kamu klaim. Oke. Sekarang saya mau ikuti logik kamu ya. Ya gak usah ikuti cari dulu. Kalau gak dapat baru nyerah dulu. Saya mau gak usah ikuti. Gak bisa pindah topik. Kalau mengatakan roh kudus. Gak bisa. Gak bisa cari dulu. Gak bisa gak bisa pindah topik. Kalau gak dapat nyerah dulu. Cari dulu. Cari dulu. Cari dulu. Original teks by Balemudu di Yunani. Cari bahasa Inggris itu. Itu bahasa Inggris ya. Cari lu. Bacakan itu kitab yang baru ada tadi pagi. Demikianlah sekarang. Eh cari dulu roh kudus. Cari dulu roh kudus. Gak kasih tahu aslinya ya. Namanya prakletos. Cari dulu. Ibarakletos. Wih para kudus. Wih para kudus. Kamu merdekakan kamu dalam kitab. Wih para kudus. Para kudus. Gak mempan. Gak mempan. Data-data palsu kayak gitu. Gak mempan. Gak mempan bagi kamu. Ini. Gak mempan bagi kamu. Gak mempan. Gak mempan. Gak mempan. Gak mempan. Gak mempunyai original teksnya mana. Coba dari tadi memaklumi. Kita itu memberi mutiara kepada babi. Saya sudah bayar babi kamu. Yang babi itu kamu. Kau ngerti gak? Kau makan babi. Di dalam darahmu itu mengalir. Sat-sat kandungan babi. Enak loh babi. Babi itu enak. Nah iya makanya. Apa yang kamu makan. Dengarkan saya. Apa yang kamu makan. Itu yang kamu sifati. Makananmu itulah yang mengorbitkan kepribadianmu. Ngerti gak? Makanya kau. Makanya kau yang pantas disebut babi itu kau. Jadi haram kan? Haram. Gerti gak? Keluar dari mulutmu itu yang haram. Yang pantas disebut babi itu kamu. Kenapa? Kenapa kamu disebut babi? Karena orang tuamu makan babi. Saripati babi yang ada di dalam tubuhnya menjadi sperma. Dan itu adalah kamu. Betul? Saya sudah terserang banyak. Ada banyak pertanyaan tentang Al-Quran. Betul gak? Enggak. Saya jawab dulu. Saripati babi yang ada di dalam tubuh bapak imunnya saudara. Lahir kemudian menjadi kamu. Betul gak? Enter sendiri terlalu banyak membahas Al-Quranmu. Tapi Anda tidak membahas Al-Quranmu. Itu kan namanya yang memapis. Kenapa harus membahas Bible? Kenapa harus membahas Bible? Kenapa? Karena Bible itu adalah alat untuk menipu. Alat untuk menipu. Oke? Kenapa kami tidak membahas Al-Quranmu? Karena kalian tidak mampu membahas membacanya pun gak sanggup. Nah coba-coba kau bacakan. Kau bacakan kepada saya Al-Quran. Coba. Coba kau bacakan Al-Quran kepada saya. Bisa gak? Bukan. Kami mempertanyakan. Gak bisa. Karena Al-Quran itu adalah kitab termaterai. Al-Quran itu kitab termaterai. Baca ulangan 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang bisa berbicara. Bisa membaca. Maka dia akan mengatakan. Aku tidak sanggup membaca. Itulah Al-Quran. Karena kitab termaterai. Berbeda dengan kitabmu. Kitabmu itu dipakai untuk nipu orang. Rokudus. 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 Begitu ditanya. Apa itu Rokudus? Rokudus itu adalah Tuhan. Di mana tertulis di original teksnya di kitab kamu? Nanti kalau giliran ada data di dalam kitabnya. Yang seakan-akan kami tidak mengerti apa yang dibilang. Kamu akan paham. Karena tidak ada Rokudus di dalam dirimu. Berarti Rokudus itu Anda pakai untuk nipu. Berarti gak? Siapa menipu kamu? Nah kami gak ngerti. Kamu dari tadi nipu saya. Kamu dari tadi nipu orang loh. Yesus mengatakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Dan mengenal aku sebagai utusan. Ditanya. Di situ ada berapa oknum. Berapa oknum yang harus dipercaya. Kau tipu kami dengan mengatakan satu. Iya. Lalu kami bacakan Yohanes 8, nomor 15, 16, 17, 18. Ada dua saksi menurut Hukum Tora. Aku dan Bapakku. Kamu saya tanya. Berapa saksi di sana? Satu. Nipu kan? Nah itulah. Kamu itu sedang mempratihkan ajaran penipuan. Karena kami mengimani. Bapak orang satu. Mengimani. Mengimani babi. Bapak. Bapak. Kamu tidur Dhani. Kamu gak bisa diskusi Dhani. Tetapi kepada orang. Turun aja. Siapa bilang tidak diskusi. Saya ingin nunggu. 17.3 aja kau bantah kok. Begini. 17.3 kau bantah kok. Tadi kan kamu. Saya terus terang. Agak ini juga risih dengarnya. Kalau perampok dikasih. Itulah ketololan pikiran kalian. Saya bilang. Perampok itu berhadapan dengan hukum bro. Itu perampok. Oke baik. Oklumnya. Apa maksud kasih. Apa maksud kasih hilang musuhmu? Apa maksud kasih hilang musuhmu? Kamu mau contoh? Ya contoh. Contoh. Itu di Lampung loh. Orang sementara ibadah. Terus datang bentak-bentak. Apakah si oklum itu mereka hajar? Boleh. Mereka hajar. Boleh sendirian kok dia. Oke. Itu laki-laki ada banyak loh. Kalian diam kan? Oke. Boleh. Saya gak ada disitu. Saya gak ada disitu. Tapi viral kok videonya. Saya juga gak disitu. Oke baik. Kamu tanggapi apa ya? Oke saya tanggapi. Saya tanggapi. Hilang musuhmu. Ya saya tanggapi. Diam dulu gantian. Waktu Belanda masuk ke Indonesia. Bawa Bebel siapa yang melawan? Apa? Bagaimana? Waktu Belanda masuk ke Nusantara siapa yang melawan? Eh Belanda itu datang di Indonesia menjajah bro. Bawa apa sekalian menjajah? Bawa Bebel atau tidak? Bawa Bebel atau tidak? Bawa Bebel atau tidak? Belanda datang di Indonesia itu menjajah? Bawa Bebel atau tidak? Oh kami tahu yang bawa Bebel itu yang dari Jerman. Jadi bukan Belanda yang bawa Bebel ke Indonesia? Bukan. Nah ini ketololanmu. Oh tuh. Keluar lagi. Belanda bawa Bebel. Terus apa itu? Apa itu arti lembaga? Lembaga Alkitab Hindia Belanda? Apa maksudnya itu? Aduh gak ada itu. Dan merangkati sejarah Alkitab Kauju. Aduh. Jangan. Kamu mau coba balik-balik. Yang membangun gereja di Nusantara siapa? Yang membangun gereja di Indonesia siapa? Waktu menjajah siapa? 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 Siapa yang membangun? Siapa yang membangun? Kenapa sampai di Belanda? Belanda Babe-Bale? Belanda bawa senjata bau. Jadi Belanda gak bawa Babe-Bale gitu? Yang datang di sini itu Jerman. Riddle dan Swartz. Jadi Belanda kak, Light Decker siapa? Light Decker siapa? Orang mana? Ini dia itu bawa senjata di sini. Woy, Light Decker orang mana? Woy, Light Decker orang mana? Orang Belanda. Emang kenapa? Oke, orang Belanda. Yang menambah kata harap sama Tuhan siapa? Apakah dia bawa dengan penjajah? Woy. Aduh gak ngerti kau sejarah Bible ya? Sejarah Bible. Ini kalau kami di sini Riddle dan Swartz yang datang. Bawa Injil. Lembaga Hindia Belanda itu siapa? Lembaga Indonesia, lembaga Indonesia. Lembaga Alkitab India Belanda sebelum ada LAI tahun berapa? Mana lebih dahulu Alkitab dengan Al-Quran? Belanda itu ya, Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa apa? Tidak ada itu. Pertama kali, woy, dengerin dulu baik-baik. Pertama kali Bible diterjemahkan dari bahasa apa? Woy, pertama kali Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa apa? Oh, Ibrani. Nenekmu Kiper. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Sudah turunin, turunin. Tidak ada ilmu, turunin. Oh, Ibrani. Woy, pertama kali itu, ya, Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dari bahasa Belanda. Ya, kalau terjemahkan di Inggris juga ada. Pertama kali, sudah dengerin orang-orang ngomong, pertama kali. Afrika juga ada. Afrika, sini orang ini enggak ngerti Bible, enggak ngerti sejarah. Bahasa mana kamu mau sebut itu Bible itu? Buasa Ibrani, orang bahasa Belanda kok Ibrani. Iya, itu kan maksud kamu diterjemahkan, toh? Diterjemahkan, toh? Diterjemahkan bahasa apa, Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa apa? Iya, boleh jadi Belanda masuk Indonesia karena mereka datang menjajah. Iya, artinya Belanda bawa-bawa ya, Bible budak? Ah, siapa bilang? Nah, buktinya itu tadi udah ngakui. Ya, sebelah kita masih. Dia bawa-bawa, benar-benar. Di mana buktinya menginjil? Itu maksud saya. Di mana sini orang ini kok? Belanda kan? Belanda bawa Bible. Nah, mungkin orang kita untuk jawa al-Quran, bro. Ya, udah aku ya aja, baru sih penjajah bawa-bawa. Yang saya tanya, yang menginjil? Ya, menginjil ada eker itu. Paham kalau ada eker siapa? Jauh, bro. Makanya itu. Nggak ngerti, baby-bamu itu. Ya, bawa kita boleh. Tapi yang menginjil? Ya, menginjil orang Belanda juga. Kamu tahu nggak bahwa Belanda itu sudah memperhatikan Bible? Oh, itu dalilmu. Itu dalilmu. Kenapa? Itu dalilmu yang bilang mempraktekan, kalau saya balik tanya. Kalau saya balik tanya. Saya balik tanya. Itu kejauhan keemahan Indonesia itu. Jadi kamu nggak percaya bahwa Belanda sedang memperhatikan isi Bible? Itu pola pikirmu. Kalau ada danilnya gimana? Buktinya kami di sini, kami bukan terima dari Belanda. Kami terima dari Jerman. Enggak. Kita nggak tanya kamu. Kita tanya Belandanya. Enggak, itu buktinya. Eh, gepek dengan kamu. Kita tanya, kita sedang berbisar mengenai Belanda. Belanda, orang Belanda, sebagian orang Belanda. Dan datang kemudian mengajarkan ajaran penjajah di Dunusantara ini, yaitu karena inisiatif dari ajaran people. Itu pikiranmu. Loh, itu bukan pikiran saya. Itu ada perintahnya di dalam people. Kayak begitu mau kayak mana lagi? Mana perintah? Mana perintah dalam Bible terus dia bilang Belanda bawa? Enggak, ada itu. Belanda membawa kita. Ulangan 20, nomor 10, sampai nomor 16 itu loh Bang Andi. Iya, ada itu. Enggak mau disuapin teman-teman kita ini supaya tahu bahwa Belanda itu lagi memperhatikan Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawan, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nah, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan bukannya pintu terbang bagimu, maka haruslah semua orang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Belanda pergunakan pekerjaan rodi. Bagi muda menjadi hamba. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau menghapungnya. Dan telah Tuhan alamu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh semua penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Itu yang dipakai Belanda, bro. Bro, bro, bro. Pakai Belanda, bro. Itu torat, bro. Meow. Eh, pakai belanda. Itu torat. Kira-kira... Suka dengar firman? Itu loh Belanda. Istilah kerja rodi dari mana, bro? Istilah kerja rodi dari mana? Dari Belanda? Dari mana? Belanda kerja rodi juga mereka menerapkan. Yaitulah dari Bible, bukan dari Belanda, dari Bible. Makanya cendol. Udah dibilang dari tadi. Memangnya Belanda menerapkan terus setiap Bible itu? Enggak. Ya itu saya baca tadi, Pak. Karena kerja rodi sudah dibacakan tadi. Ya aku nalau. Alau, aku banyak. Benar. Masya Allah. Itu adalah kejarah ketika Belanda masuk. Memang Belanda menerapkan apa? Kerja rodi. Kerja rodi berdasarkan Bible. Kerja rodi berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible. Nah itu itu istori saya baca. Ya Allah. Ya Allah. Bukan pemeras. Nah itu lebih banyak kerja rodi. Bukan pemeras. Memerikan pengetahuan bodoh. Aduh. Kata ini. Pak Amir curuni orang ini gak punya ilmu. Pak Amir. Turunnya gak punya ilmu. Serius. Bibernya mengatakan. Maka kepunglah. Kalau mereka mau berdamai. Perintahkan mereka kerja rodi untukmu. Jadikanlah mereka budak-budakmu. Begitu. Begini. Begini semua. Saya ada ayat. Saya ada ayat. Kamu kan paling menguasai Alkitab. Saya ada ayat. Mungkin ini cocok buat kamu. Apakah urusanmu menyelidiki tertapanku? Dan menyebut-menyut perjanjianku dengan mulutmu? Coba. Tetapi kepada orang-orang pasir. Urusanku karena kamu menggunakan kitab terjemah untuk nipu-nipu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Sebab kamu menggunakan. Sebab kamu menggunakan dalil-dalil kitabmu untuk nipu-nipu. Apa urusanmu? Supaya orang-orang Indonesia khususnya Islam itu gak tertipu. Itu urusanku. Apa urusanmu? Supaya kamu tahu urusanku adalah menjaga generasi Islam agar tidak terpengaruh kepada ajaran ular buda. Paham? Cocok. Cocok. Menjaga generasi Islam. Baguslah. Kalau kamu udah paham. Makanya terjemahan itu di babelmu jangan tipu-tipu lah. Menjaga kepada generasi. Jangan tipu-tipu lah. Ada itu? Terjemahan babelmu itu loh. Banyak tipu-tipu. Teman-tipu yang mutat itu. Makanya jangan banyak tipu-tipu bro. Nah sedangkan banyak. Sedangkan saya hadir masih banyak yang tertipu bang. Apalagi saya gak hadir. Semua bisa kalian tipu. Paham? Tidak. Saya tidak pakai jurus-jurus menipu begitu. Saya... Perintahnya ada di dalam kitabmu. Eh... Perintahnya ada di dalam kitabmu untuk menipu. Nah ada itu menipu. Ada. Aku bacakan dalilnya ya. Pergilah. Jadi yang tertipu itu 3 miliar lebih ya? Begitu. Oh ya. Kenapa mereka bodoh semua? Bodoh. Bukan bodoh dia. Bodoh. Bukan bodoh. Bukan bodoh. Mereka pintar. Tapi dalam hal ketuhanan. Mereka itu solim. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti ajaran agama yang nikmat. Yang enak. Yang tidak ada aturannya. Yang enak dari mana? Enak dari penghormu. Loh coba kitabmu itu. Barusan saya bacakan. Bahkan sudah kubahas tadi kan? Enak dari penghormu gitu. Yohan. Coba anda baca Roma 10 tuh. Barang siapa yang berkata. Dengar dulu. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya. Anak Maria yang manusia itu yang lahir di kandan domba itu adalah Tuhan. Maka dia akan diselamatkan. Buset. Wui. Apa yang salah? Enak tuh. Ya salah lah. Enak lah. Apa yang salah? Ya salah lah. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Enak nih. Terlalu yang pertama. Ya salah lah. Anak orang lu Tuhan kan. Nah lah itu bro. Anak orang lu Tuhan kan. Ada juga ayat lain kok. Emang bener. Woi 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 woi. Diam diam diam. Emang bener anak tua anak orang lu Tuhan kan. Bener itu. Bener. Gimana? Apa bener anak Maria lu Tuhan kan. Bener apa enggak tuh? Tuhan saya kenapa? Anak perempuan. Ibu Maria lu Tuhan kan. Bener atau salah? Kalau manusia kami Tuhan kan itu salah. Ya memang Yesus manusia kan? Hah? Yesus kan manusia. Tapi Tuhan menjadi manusia itu kami percaya. Berarti ada Tuhan kan anak Maria? Tuhan yang menjadi manusia kami percaya bro. Tuhan menjadi manusia yang kami Tuhan kan itu nonsense. Tapi Tuhan yang menjadi manusia itu kami percaya. Anak Maria Tuhan atau bukan? Anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan kami percaya dia Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Eh bro. Kena dia. Kena dia. Dikira yang kalian tidak jangkau. Iya. Kenapa? Maria mengandung dengan roh kudus loh. Berarti Tuhan mempunyai saudara. Betul? Maria mengandung dengan roh. Ini yang kamu. Iya. Sekarang Tuhanmu punya saudara. Ngerti gak? Iya. Kenapa? Yaakobus itu saudaranya Tuhan. Betul? Saudara. Saudaranya Yesus. Kenapa? Saudaranya Tuhanmu. Saudaranya Yesus. Kenapa? Saudaranya Tuhanmu. Saya tahu polamu semua. Berarti Tuhanmu punya saudara. Asing. Tuhanmu punya opung. Saudaranya Yesus. Kenapa? Ya saudara Tuhan. Ya apa-apa. Saudaranya Yesus. Makanya dikatakan dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga. Yesus diberitakan. Baik dengan maksud mengelabui. Maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Oke. Saudaranya Tuhan itu ada empat loh Panjomba. Judas. Jakobus. Yoses. Sama Simon. Eh ada saudaranya. Tuhan Anda punya saudara. Hooray. Saudara Tuhan. Saudara daripada Tuhan. Saudara itu. Apakah juga Tuhan. Ini bro. Inilah yang kalian tidak bisa jangkau. Susah. Saya kan sudah. Susah karena. Karena gak punya roh kudus. Seperti memberikan mutiara kepada babi. Susah. Ya 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 ya. Kamu gak paham itu. Sudah dibilang dari tadi. Bang sudah aku bilang dari tadi. Bapak emak Anda itu makan babi. Saripati makanan babi yang tidak makan itu jadi skerma. Mereka berarti anda berasal dari ujung pantang. Dan anda berasal dari firma mereka. Berarti anda berasal dari. Saripati. Pak Haji dari ujung pantang itu. Itu Saripati. Enak loh. Dia bikin video. Saripati. Saripati. Mau gak. Ngomong sendiri dari belakang. Saripati. Nah. Makan itu sih Pak Haji makan babi. Kenapa dia. Jadi kamu jangan tuduh kita babi. Sementara kamu berasal dari Saripati babi. Janganlah. Yang berasal dari Saripati babi yang dimakan oleh orang tuanya itu anda adalah anda. Waduh abang ini dimana sih. Babi enak. Dhani 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 Dhani. Nah gitu loh. Berarti yang babi anda kan. Dhani Dhani. Dhani bro. Dhani 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 Dhan tahu maksudmu siapa yang menurut kami hahaha Hai itu itulah pertanyaan licik kalian loko pertanyaan licik barusan tadi saya bacakan tetapi tidak mengapa semua bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur tentang hal itu aku suka cita jadi kalian aja yang mau kita berpalsu-palsu ya gitu kamu mau berpalsu-palsu ya gitu dari kami biarkan aja gitu nggak bisa kamu nggak bisa berpalsu-palsu di sini oke Tuhan yang menjadi manusia siapa dia Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia itu dimana ajarannya siapa itu Tuhan menjadi manusia ya itu ajaran siapa yang kamu percaya itu ajaran siapa Tuhan menjadi manusia saya mau jelaskan semua aja banyak waktu Tuhanmu bro waktu Tuhanmu menjadi manusia masih ada Tuhan bro waktu Tuhanmu menjadi manusia apakah masih ada Tuhan saya yakin ada saya percaya yang mana yang Tuhan kau sudah menjadi manusia dia kau sudah menjadi manusia terus ah iya Tuhanmu menjadi manusia nah apakah masih ada Tuhan Hai ada kenapa kau sudah menjadi manusia Aduh kasihan hahaha 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 kena dia kena dia kena perlu nah katanya Tuhan menjadi manusia jadi babi ngepet emang emang ke masih ada manusianya nggak ada sudah ini babi ngepet nah kayak lagi itulah Tuhan kami emangnya Tuhan kami waktu dia menjadi manusia terus dia tidak bertakta-takta di mana manusia yang kami perlu dia katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu kata siapa Hai tidak berbuat apa-apa Iya memang dari sisi manusianya dia iya hahaha hahaha kan tadi sudah jadi manusia tuyul eh dasar kayak benar aja eh dasar tuyul agama kembali kembali kamu malu kan eh dan bisa bikin malu kau dulu ini waktu Tuhanmu saya ulang ya waktu Tuhanmu menjadi manusia Apakah masih ada Tuhan Oh saya percaya ada di mana Tuhan itu berada waktu menjadi manusia dia bertakta di surga nah berarti tidak jadi manusia dong karena masih ada Tuhan itu yang susah kalian tidak akan pahami itu kenapa kalau masih ada Tuhan kalau masih ada Tuhan berarti tidak menjadi manusia nah ada nah ada seperti itu Tuhan menjadi manusia kan kalau Tuhan sudah menjadi manusia berarti sudah nggak ada Tuhan karena jadi manusia dia siapa bilang Hai itu kan perkataanmu jadi kalau Tuhan menjadi manusia artinya apa artinya apa artinya apa kalau Tuhan menjadi manusia menjadi manusia terima apa dia waktu dia menjadi manusia apakah manusia ini kepada atau kalau dia kan saya katakan dia menjadi manusia kenapa ia apakah manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan ya waktu dia menjadi manusia apa dia Tuhan atau bukan Tuhan manusia- ya manusia berarti bukan Tuhan lagi ya Pak bilang Bukan Tuhan dan umpangnya sebagai manusia Iya waktu dia menjari serjah Iya waktu Tuhanmu menjadi orang makanya jangan beragama seperti itu pecah kan otak kau bingung dia siapa bilang bingung waktu Tuhanmu menjadi manusia apakah manusia ini masih Tuhan atau bukan Tuhan manusia ini berarti mana kamu kamu aja mau belok-belokan apakah manusia ini jadi Tuhan kamu aja yang belok-belokan apakah Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan manusia siapa Allah sendiri bukan Yesus Allah Allah itu sendiri yang menciptakan manusia berarti bukan Yesus yang mencipta itulah cerita pada perjanjian lama berarti Yesus bukan Tuhan ketika dia terjadi pemberontakan ketika dosa manusia dari banyak jadi bukan Yesus yang Tuhan itu lah yang kalian tidak pahami kami mengimani seperti itu bro yang menciptakan yang menciptakan manusia siapa korban untuk manusia itu lah yang disebut dalam perjanjian baru itu yang menciptakan manusia itu siapa Allah sendiri menciptakan Buka Yesus Buka Yesus Astaga bro bercerita tentang yang namanya Yesus Kristus itu di Injil Tuhanmu siapa namanya Tuhan kamu namanya siapa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang menciptakan manusia siapa Allah berarti bukan Tuhan Yesus yang mencipta siapa bilang saya ulang kembali Tuhanmu namanya siapa Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta siapa Tuhan Allah berarti Yesus tidak mencipta Jangan kamu belok-belokan saya tahu arah cerita Apakah Allah itu sama Yesus sama atau beda Bagaimana Allah sama Yesus sama atau beda Aku dalam dia Dia dalam aku Berarti Yesus tak kalau sama Yesus tak kalau sama Dia dalam aku Sama atau beda Sama atau beda Apa maksudnya itu Itu aja Saya meyakini perkataan dia itu Yang dikandung Yang dikandung Bunda Maria siapa Yesus Apakah yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus Tuhan Allah Berarti Yesus diciptakan Coba Yang ditanya Jangan pakai berarti Lu sendiri mau belok-belokan Nggak ada cerita seperti itu Yesus diciptakan atau tidak Nah ada cerita pertanyaan seperti itu Silahkan Anda Anda bertanya sendiri Yesus diciptakan atau tidak Ya saya tanya kepada Anda Yesus dikandung Dalam kandungan Maria Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan atau Yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia Yesus Bukan Tuhan Yesus Bukan Tuhan Yesus Yesus Tuhan atau bukan Yesus adalah Tuhan Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus Yesus Tuhan atau bukan Tuhan Ya berarti Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus 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 Tuhan kan Ayo Apa Silahkan kamu putar-putar Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus Betul Yesus Yesus Tuhan atau bukan Tuhan Kenapa Berarti Bunda Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan Buat apa Jadi gini ya Yang komen juga Jawaban muter-muter Yang tanya juga muter-muter Ya kamu gak jawab Ya kamu gak jawab Siapa bilang Ya Bunda Maria mengandung Tuhan gak Bunda Maria mengandung Tuhan atau tidak Sorry Ini debat kursi Debat kursi Debat kursi Debat kursi Udah jam 2 Nanti Yaudah Setirahat bro Debat kursi bro Debat kursi bro Ya udah bos Setirahat bos Oke Saya sebetulnya mau bahas itu Perkataan kalian tadi Kasih itu Aduh Marsudah lah Panjang lebaran Panjang umurimu bro Iya Karena kepenyolan kalian Iya ya Karena kamu ini dari tadi Melawan baik Melawan baik Perampok dikasihi Siapa bilang perampok dikasihi Perampok itu musuh atau bukan Perampok itu musuh atau teman Perampok itu musuh atau teman Perampok namanya juga perampok Siapa bilang teman Berarti musuh Iya dong Iya Kalau kasih hilang musuhmu Artinya kasih hilang perampok Begitu Saya sudah kasih ilustrasi tadi Gak apa Kurang ilustrasinya Kasih hilang perampok Apa maksud kasih hilang perampok Apa maksudnya Dari mana perampok dikasih hilang Ini otakmu yang mau dibelok-belokkan Saya ulang kembali Perampok itu Perampok itu berhadapan dengan hukum Perampok itu Oke Perampok itu musuh atau kawan Perampok itu musuh atau kawan Sekarang saya bertanya Perampok itu berhadapan dengan hukum Perampok itu musuh atau kawan Berhadapan dengan hukum Belum ada hukum Kalau dia ada di rumahmu Merampok Kamu yang mengatakan tadi perampok Kalau perampok masuk ke rumahmu diapain Terus dia berhadapan dengan hukum Diapakan Kalau ada perampok masuk ke rumahmu Sebagai perampok Kenapa tidak dia manusia kita kasih Oh dikasih Oh dikasih Perampok itu Ya ya Apa yang kau kasih Dikasih merampok Nah ini kan otakmu Katanya kasih Perampok Ambil aja Jangku itu dikasih Iya katanya Bukan begitu Kan kasih Nih Ternyata kasih hilang perampok Gimana itu Nah ada itu kasih perampok Ya kasih hilang musuhmu Gimana tuh Iya kasih hilang musuhmu Bukan berarti kasih hilang Perampok itu musuh Perampok itu musuh Atau kawan Segini aja bro Kita ngomong nasional aja Coba deh Kamu bantu yang namanya Tutup-tutup gereja itu Sudah ada izin juga Dimana gereja yang ada Gereja yang mana yang ada Ijin ditutup Gereja yang mana Itu yang di Lampung itu Yang mana Gereja yang mana Itu yang di Lampung itu Ijin kok sudah ada Kenapa Mana izinnya Kasih tak Mana izinnya Tanya disana Kamu yang bilang barusan Memang sudah ada izin kok Mana izinnya Kasih lihat Berujung ke Berujung ke 10.000 meterai kan Ia mana izinnya Mana Nah Ijinnya mana Kalau tidak ada izin tuh Enak berlanjut tuh Mereka Kamu ngerti gak Kamu ngerti gak Kamu ngerti gak isinya Eh bro Kamu ngerti gak isinya SKB 2 Menteri Apa isinya SKB 2 Menteri Makanya lagi digugat Tetap kalah Siapa bilang Sejak kapan itu SKB 2 Menteri Itu memenang Kamu tahu isinya apa Kamu tahu isinya apa Kamu tahu isinya apa Coba bacakan isinya apa SKB 2 Menteri Ya coba Secara umum kamu tahu Diskriminasi Mau cari jemaat sekian banyak harus Ya ampun Diskriminasi Diskriminasi undang-undangnya Harus sekian banyak Harus begini Harus begitu Terus kamu udah ngapain Udah 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 melapor kemana Udah aksi kemana Jadi gini Hei saya tanya kamu Kamu udah aksi kemana Enggak perlu Keluarga saya ada yang muslim Enggak kamu udah aksi kemana SKB 2 Menteri Kamu udah aksi kemana Kamu udah aksi kemana Saya tidak ada kemampuan Untuk melakukan Enggak menurut kamu SKB 2 Menteri itu Itu ya Itu dimana Dibawa kemana Protes kemana Ya kalau bisa Ke mahkamah agung Ya mahkamah agung Terus Sudah ada Sudah ada yang melakukan Ke mahkamah agung Siapa Saya tahu si Agud Anda Pernah Berhasil atau tidak Kalah Kenapa kalah Kenapa kalah Saya bilang Waktu dia bikin Saya bilang Tunggu yang kencing Kalau kau menang Udah dari tahun 90-an Kalau gak tau menang Bapain lu lakuin itu namanya Belon Iya mereka kan yang melakukan Daripada Berontak-berontak di jalan Salah dimana Jadi anda gak setuju SKB 2 Menteri Gak setuju Setuju sekali Kalau dicabut Cabut Setuju sekali Setuju ya Supaya 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 Nanti Kalau ada Denom Denom Bubar Delapan jamaah Bikin lagi gereja sebelahnya Denom Bubar Bikin lagi Jara Jamaah sebelahnya Gitu Gitu Bilang Yaitu buktinya Tidak ada jamaah Bikin gereja Dimana Tidak ada jamaah Bikin gereja Yaitu diserang Gak ada jamaahnya Siapa bilang Tidak ada jamaah Gak ada Gak ada jamaah Kalau ada jamaahnya Pasti dikasih izin Memang tidak Memang tidak akan dapat izin Itu hak Karena memang Gak memenuhi syarat Ya itulah Ya kalau memenuhi syarat Gak dikasih izin Lu tau gak sih Syarat-syaratnya bikin gereja Syarat SKB ini yang bikin susah bro Ya karena kamu mau gampang bikin gereja Supaya nanti jamaahnya impor Gitu kan Gila jamaahnya impor Hari Sabtu impor Hari Minggu impor Gitu Gak lah Ya gimana Kalau bicara perukunan Saya bilang Kamu harus belajar kepada orang Manado Tuh Saya bilang Kebetulan teman saya Di Manado itu bro Bro Di Manado itu bikin masjid juga Itu diperketat Harus memenuhi SKB Harus memenuhi SKB Di Manado itu berketat Sono Siapa bilang itu diperketat Itu daerah sayang Dimana Dizinkan Ya karena memenuhi syarat Karena memenuhi syarat Aduh kasihan bro Ya karena memenuhi syarat bro Itu kampung sebelahan saya Saya tahu Ya apa itu Memang ada masjid di sana Ada gak masjid di sana Ada gak masjid Kamu temuin di Manado Gak punya izin dibangun Ada gak Emang kami Nanya-nanya Ya karena kamu gak mau tahu Memang kami tidak mau tahu Kenapa Ya karena kalau gak mau tahu Kalau kamu gak mau tahu Kamu gak ada ilmu Jadi kamu punya Gak punya data Ngomong terus Disini bedanya kita bro Orang mau ibadah kok Kenapa Kenapa digangguin Siapa yang ganggu Siapa yang ganggu Kamu kan punya pertanyaan tadi Kamu sudah cek Masjid-masjid itu punya izin Ngapain mengurusin itu Tambah kacau Ngapain Saya mau kejar-kejar Kamu punya izin Enggak ada itu Berarti di sana juga Masjidnya Berarti di sana Masjidnya punya izin Kamu hanya yang baper Kamu yang baper bro Baper di mana Apa yang baper Jadi kalau sudah Tidak memenuhi syarat Ya gak usah nangis Terima nasib aja Kasian Makanya kenapa sih Kenapa Kira-kira populasi Kristen Di Indonesia semakin hari Semakin berkurang Kenapa Ya karena memang Ajarannya tidak laku Tidak cocok dengan zaman sekarang Mana datamu yang semakin berkurang Ayo Aduh saya data Baca data BPS ya Biro Pusat Statistik Tahun 2019 16 gitu ya Itu semakin berkurang Gitu loh Semakin berkurang Rahatannya Yang Yang Kristen bertambah itu Di media sosial Di dunia maya Itu bertambah Populasinya Tapi di dunia nyata Semakin berkurang Angkanya 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 sekarang Kristen yang tinggal Tinggal 2 biji lah Di Indonesia 2 biji Iya 2 biji 2 ekor gitu 2 ekor Tinggal saya Ikutin aja loh Tinggal saya Dengan istri saya Maksudmu Ya kurang lebih Begitulah Menurut pengakuan lu Makanya Otak lu itu Bagaimana Kristen Mau laku bro Dengerin baik-baik ya Bagaimana Kristen Mau laku Gitu ya Anda sendiri itu Tidak ada yang Mengerti Bible Siapa bilang Tidak mengerti Coba bacakan ya Saya melihat Coba bacakan Kalau Anda ngerti Itu yang Saudara-saudaramu Tau ngga Aduh Apa Kami Bagaimana Kami belajar Kami paham Bagaimana Tau ngga Bukan Al-Quranu Dengan bahasa Arab Mereka Tau ngga Ya Tau lah Siapa bilang Itu teman Saya Saya suruh Baca Apa isinya Apa kalimatnya Ini Bisa Bisa Nanti Nanti Ustadz Saya Yang Tapi Saya Nggak Boleh Daripada Satu Biji Pun Orang Kristen Ada Bisa Paham Itu Original Tis Bible Paling Satu Dua orang Lagi Anda Sendiri Tadi Kan Ditanya Mana Rok Kudus Disitu Dia Oh Anda Mau bilang Original Text Disini Kuncinya Adalah Konteks Kami Mengerti Bagaimana Kamu Tau Konteks Kalau Kamu Dibohongi Lai Bro Apabila Dibohongi Terjemah Yang Bohong Terkutuk Lai Kalau Membohongi Kami Saya Kasih Satu Contoh Saya Kasih Contoh Pembohongan Lai Mau Enggak Dab Nau Mau Mau Nau Mau Nau 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 Kenapa Saya Baca Alkitab Pembohongan Kauder Itu Saya Sudah Baca Dari Mana Elahi Mengambil Kata Allah Dimana Mungkin Disimpang Lima Ya Itulah Kamu Gak Ada Ilmu Itu Namanya Nyolong Dior Al-Quran Nyolong Di Kenapa? Kalau sampai kata Allah dihilangkan itu Habis total nanti Habis total itu Kristen di Indonesia Sayangkan Allah Alkitab Allah Tidak ada Allah Dari mana kata Allah itu ambil? Dari mana? Dari mana? Kamu bertanya itu lebih dulu mana itu Alkitab Daripada Al-Quran Duluan Al-Quran Haleluya puji Tuhan Anggap saja seperti itu Ya dulu Al-Quran lah Siapa bilang duluan Alkitab Alkitab itu Al-Quran bro Sudah kita Pembicaraan seperti ini sudah Al-Quran Alkitab itu Al-Quran Berarti sama duluan Al-Qitaplah Yang kau punya itu Bible Biblos Arti kau? Arti gak? Arti turun sana? Gak ada ilmu kau? Sudah joh? Kaburlah kau Kabur-kabur-kabur sono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabur kan? Gak ada ilmu lawan gua Malu pagi kulayani lu muter-muter lu Lanjut Perkenalkan saya Riko dari Bangka Begitung Saya mempromosikan jualan cemilan saya Abon ikan tenggiri Peletek ikan tenggiri Stik cumi lada hitam Pastel mini abon ikan tenggiri Kerupuk ikan tenggiri Mp-mp ikan tenggiri Cakian ikan tenggiri Dan otak-otak ikan tenggiri Yang berminat silahkan follow kami terlebih dahulu Lalu DM Dan pemesanannya melalui WA kami yang ada di bio kami Jadi jangan lupa di follow ya Insya Allah kami amanah dan halal Kami akan kirimkan paketnya itu ke seluruh Indonesia Melalui Lion Parsel Lotus 2-6 hari kerja Atau 2-4 hari kerja Di bulan puasa nanti Kami stop orderan 2 minggu sebelum lebaran Karena takut overload Yang berminat silahkan follow dulu ya Terima kasih host Terima kasih Bang Suma bantuin Oke terima kasih Bang Suma bantuin Bang Suma Bisa lancar Dan banyak yang pesan Oke teman-teman Dimanapun saudara berada Seperti biasa saya mengajak Kalian untuk Sama-sama Belanja di toko sahabat kita Riko Ferdinand Yosafat Untuk melancarkan rejeki beliau Terkait dengan jualan beliau yang begitu nikmat Dan nyaman di lidah ya Saya sendiri sudah mencoba Dan itu adalah buah karya Daripada teman kita Riko Kita hargai usaha beliau Mau berjuang kemudian Ya untuk mempertahankan Kemudian harkat martabatnya Sebagai seorang muslim Maka dia berusaha Untuk mandiri Demi harga diri Tidak minta-minta Dan seterusnya Demikian para sahabat Silahkan Anda Mengontak beliau DM beliau Satu kilo itu Sudah memberikan infark sedekat Kepada beliau Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bang rumah Terima kasih semua yang ada disini Saya turun dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Ini ada tamu lagi nih bang Aros Jokonya Mau ngomong nih Silahkan ngomong bang Jakob Atau bang Aros Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap siap bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap kan Cuma mau ada yang disampaikan Cuma mau sapa-sapa Saya cuma mau sapa-sapa Saudaraku bang Suma Oh gitu Aku harus sama bang Suma Sama-sama Sama-sama Jika merampalopo Bang Suma Wih Sama-sama Makan itu Apakah burung Makan ke burung Saya bang Yang kemarin bang Di Makassar bang Yang janjian mau ketemu sama bang Suma Aros bang Temannya Sapa Yang dimaros Oh iya Yang dimaros Putarkan ki itu video bang Yang saya kirimkan ki Itu kapal Perlakuannya itu open Baru sejawa Bagaimana cinta Balas 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 Nah karena bugis Nanti Nanti Kukirin Kan Waduh video Supaya Ngelet kita Jawa Bahkan Dijau itu video Begitu kapal itu Ajaran Begitu Ada kapal itu Ajaran Seperti itu bang Ya begitu nih Faktanya begitu Ya mau di apa Mau di apa Bisa Bisa Dip 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 ahi sugi baca kurulak deh videonya aduh mutiara ke bawik penghujat asli penghujat itu eh asli ya penghujat kita sambung juga ini ada jil ramah ramah Assalamualaikum halo bis kecil Bang bis kecil rama-raga capur nga saling kaya masih dimut Hai ramu alaikum Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah dengan adanya diskusi tadi orang-orang yang beriman yang tidak beriman bukan orang Hai suling bambu tidak abang kata itu tadi yang dua datang ke rumah Wajumah itu Pak Anwar peluncur kita yang apa ya ibu-ibu yang bergerak di bawah itu Jakarta Jabodetabek lah kru-kru nya banyak itu mencoba dimanapun ada sesuatu dia itu pasti dia yang bergerak lah orangnya baik ya Iya Alhamdulillah memperhatikan semua sampai empat kecil-kecil itu loh dia diskusikan di bawah kenapa sih begini kenapa sih begini ah itu biasa aja nggak bisa ditanggapi asal jangan tuduh saya ya punya istri aku sebuah satimu gila itu orang walau kau Ica ingin mualap syarat dinikah ccc hai 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 ada dan hidup rumah terumah ter mana sih mati 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 kasih betakannya ya lk kami sama paru-paru kaluku pulih duriang hahaha ketubaru kaluku Riono tuh besi ya dia bangga itu Bang dia bangga itu Bang kalau luar biasa